Terima kasih atas sambutan hangatnya di penida ofisial. Saya siap menyajikan berita atau informasi terkini dan aktual untuk Anda. Kecelakaan yang melibatkan 5 mobil terjadi di gerbang tol dalam kurung GT Halim Utama menuju Jakarta pagi ini. Akibatnya 4 orang mengalami sesak dada dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat, demikian dikutip dari Instagram TMC Polda Metro Jaya pada Rabu dalam kurung 27 Maret 2024. Kecelakaan tersebut menunjukkan pentingnya keselamatan berkendara dan perlu adanya kehatian ekstra saat menggunakan jalan tol. Diketahui kecelakaan beruntun tersebut terjadi di depan gerbang tol Halim dari arah Bekasi menuju tol dalam kota. Meskipun kecelakaan tersebut cukup serius, TMC Polda Metro Jaya mengonfirmasi bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Meskipun demikian, kecelakaan ini tetap menunjukkan perlunya kehati-hatian ekstra dan ketaatan terhadap peraturan lalu lintas untuk mencegah terjadinya insiden serupa di masa depan. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut, katanya. Saat ini petugas sedang menangani kejadian tersebut. Sebelumnya, kecelakaan beruntun melibatkan lima mobil terjadi di gerbang tol dalam kurung GT Halim Utama menuju Jakarta pagi ini. Kecelakaan tersebut terjadi di tiga gardu. Kecelakaan terjadi di gardu dua, tiga, dan empat terpisah-pisah, kata petugas call center jasa marga, Rizki, saat dihubungi pada Rabu dalam kurung 27 Maret 2024. Kendaraan yang terlibat bertumpuk di ketiga gardu tersebut. Sekian berita yang dapat kami. Kami sampaikan hari ini, sampai jumpa pada waktu berikutnya dan berita selanjutnya. Jangan ragu untuk subscribe dan memberikan komentar. Salam dari pendidak official.